Intro Faksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima audiensi lembaga non-profit Sawit Watch di ruang rapat pimpinan Faksi PKB Lantai 18, Selasa 16 Juni 2015 Intro Sawit Watch memberikan masukan data terkait dengan beberapa hal di sektor perkebunan sawit Koordinator Sawit Watch, Jeffrey Sarage, dalam kesempatannya menyampaikan perlu adanya pengawasan maksimal oleh DPR terkait moratorium hutan Intro Selain itu, Jeffrey juga meminta agar perundang-undangan berpihak kepada petani Menurut catatan Sawit Watch, masih ada beberapa peraturan yang berpihak pada perusahaan besar Nah, konon ceritanya ada hampir 40% ini punya petani sawit Tapi kalau kita hitung petani sawit yang ada itu rata-rata petani yang bermitra dengan perusahaan Nah, itu punya 2 hektare, bahkan 2 hektare kurang gitu ya Dan semua mekanisme kredit dan segala macam itu Itu pasti dikelola sama perusahaan Yang menyebut dirinya jadi pihak ketiga Avalis lah bahasanya disini Sementara itu, anggota komisi 4 fraksi PKB Daniel Johan Menyampaikan, fraksi PKB akan membawa persoalan ini ke komisi 4 Untuk ditindak lanjuti Danil yang didampingi oleh tenaga ahli fraksi PKB menjelaskan Saat ini komisi 4 sedang bekerja dengan membentuk panitia kerja, panja perkebunan Penyerobotan lahan dan rencana tata ruang wilayah Dalam kesempatan ini, Daniel mengajak sahabat-sahabat lembaga sawit watch Untuk bersama-sama turun ke lapangan guna menginvestigasi adanya pinti-pinti pelanggaran Yang didalami oleh sawit watch nanti bisa disampaikan dalam rangka kerja-kerja panjang Nah, kalau yang menyangkut tadi sudah disampaikan oleh sahabat Ada dua hal poin ya Bahwa cukup banyak beban ya di dalam sawit gitu kan, misalnya Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan biofool Sehingga biofool itu bisa berkembang di dalam negeri Nah, itu juga mungkin nanti kita elaborasi apa yang terbaik nanti yang bisa kita dorong Sehingga bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung luar itu Sub indo by broth3rmax